Intro Hingga saat ini, sejak pasca gempat berkekuatan 7,0 skala Richter yang mengguncang lombok beberapa waktu yang lalu jumlah pasien yang dirujuk ke Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah mencapai 394 orang 278 pasien diantaranya dilakukan tindakan operasi dan sebagian besar para korban merupakan yang mengalami kasus ortopedi Saya pemirsa masih di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat kali ini saya sudah bersama dengan Bapak Direktur Rumah Sakit Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dr. Fikri Pak Dokter, ini kira-kira supaya masyarakat tahu sudah seberapa banyak pasien yang sudah dirujuk ke Rumah Sakit Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Terima kasih Mbak Ita jadi pasien yang sudah dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi sampai tanggal 20 Agustus ini tercatat total pasien korban gempa sebesar 394 orang dan 278 diantaranya adalah dilakukan tindakan operasi dan sebagian besar kasus-kasus yang dioperasi adalah kasus-kasus ortopedi, ortopedi artinya memang kasus multiple kasus disitu kalau misalnya frakturnya lebih dari satu 211 yang memang kasus ortopedi bedah saraf 31 kasus dan bedah umum 17 kasus serta bedah plastik 19 kasus yang masuk ke tempat kita itu belum termasuk pasien-pasien reguler yang kita layani itu khusus untuk pasien korban gempa baik Pak Dokter ini kan pasca gempa tentunya ada beberapa ruangan dari Rumah Sakit ini yang mungkin sudah tidak layak untuk digunakan oleh para pasien nah untuk jalan keluarnya tentu mungkin seperti apa nih Pak Dokter? ya sebenarnya kalau gedung kita setelah di assessment dari UGM dan dari Dinas PU dinyatakan sehat gedung kita persoalannya adalah sekarang pasien dan keluarga pasien dan juga petugas kami memang tidak berani melakukan tindakan di lantai 2, 3, dan 4 contoh misalnya kami punya ruang operasi di lantai 4 itu karena waktu kejadian gempa memang saat itu sedang berlangsung tindakan operasi jadi terasa sekali jadi ada semacam trauma psikologis yang dirasakan akhirnya kami putuskan sekarang semua tindakan operatif itu dilakukan di OK container yang sudah kita siapkan 6 unit dan kita setting untuk kasus-kasus elektif nanti 2 unit ruang operasi lagi yang kita setting di lantai 1 dan sementara pasien sekarang dirawat di tenda-tenda yang jumlahnya ada yang besar dan kecil dan juga ruang lantai 1 itu yang kita maksimalkan ruang perawatan di lantai 1 baik untuk sementara kendala yang paling sering dihadapi sementara ini? ya kendala yang utama sekarang adalah bagaimana kita memberi motivasi kepada pasien-pasien kita petugas kita agar tetap tenang, tetap waspada dan tetap bisa memberikan pelayanan yang penting jadi kalau kita kan rumah sakit rujukan sekarang terus pasien-pasien rujukan terus dikirim ke tempat kita dan kalau kita lihat beberapa rumah sakit juga sudah merawat pasien-pasien di luar rumah sakit sekarang nah kesiapan kita ini ya memang kita juga perlu motivasi kepada petugas mungkin perlu trauma healing juga untuk petugasnya benar, mungkin Pak bantuan apa saja yang sudah diperoleh di masyarakat ke tempat daerah? kalau dari sisi bantuan yang kita dapatkan dari relawan-relawan terutama untuk tenaga medis alhamdulillah kami sudah dapat banyak sekali bantuan dari relawan dari berbagai institusi pendidikan baik di misalnya Surabaya, Sanglah, kemudian Yogyakarta, bahkan Aceh pun ada yang mengirim bantuan tenaga medisnya yang jumlahnya bisa sampai ratusan orang yang bergantian dan ini direncanakan memang terus termasuk untuk mengontrol pasien-pasien kita yang sudah dioperasi juga nah obat-obatan juga sudah dari Kemenkes yang disalurkan melalui dinas kesehatan sudah kita terima sehingga untuk kebutuhan obat, BHP dan kebutuhan-kebutuhan untuk operatif insya Allah sudah tercukupi kita punya baik, untuk bantuan non-medis sendiri bagaimana? nah bantuan non-medis yang terkait misalnya kebutuhan-kebutuhan di lapangan untuk nasi, bungkus dan sebagainya untuk keluarga-keluarga juga kami dapat bantuan dari luar alhamdulillah nah untuk kebutuhan pampers juga untuk bayi dan orang tua dan juga selimut juga kami dapatkan nah seiring dengan meningkatnya jumlah pasien tentunya ini juga berkelanjutan jadi alhamdulillah sampai sekarang tetap bantuan-bantuan kita bisa terima dan salurkan kepada yang berhak menerima yang paling urgent mungkin Pak saat ini yang diperlukan bantuan non-medisnya mungkin yang masih kira-kira masih dibutuhkan pada saat ini? ya menurut saya yang paling perlu adalah sekarang kebutuhan-kebutuhan misalnya untuk kebutuhan sehari-hari ya misalnya kayak pampers ya kemudian kebutuhan air bersih ya tenda pun kami masih butuhkan sebenarnya karena dengan meningkatnya jumlah pasien tentunya kami harus siapkan tenda-tenda yang di lapangan termasuk pelbed juga dan yang lebih penting adalah kita siapkan juga toilet portable misalnya kami punya satu memang dan sekarang digunakan juga yang di masjid juga digunakan ya jadi mudah-mudahan kalau ada bantuan tambahan ini bisa membantu lah pasien-pasien yang kami rawat baik mungkin harapan Bapak kedepannya Pak? harapan kedepan bagi kami rumah sakit tentunya tetap bisa memberikan layanan kepada masyarakat terutama korban-korban gempa ini tidak hanya masalah fisik tapi masalah psikologis jadi saya harapkan juga misalnya dari psikolog, psikiater kalau ada yang ingin datang membantu silahkan kami dengan senang hati untuk menerima bantuan untuk pendampingan psikososial kalau bahasa lebih baik kita mengatakan pendampingan psikososial jadi kalau trauma kan menempatkan diri pasien pada posisi trauma sekarang kita rubah kalimatnya dan yang lebih penting adalah mindset kita bisa rubah ya bagaimana menanamkan semangat optimis ini buat petugas-petugas kita terutama teman-teman manajemen juga harus lebih kuat secara sikap mentalnya sehingga bisa memberi motivasi kepada pasien baik, terima kasih Pak Raskas terima kasih Mbak Ita ya Pak Mirsa demikian tadi wawancara saya dengan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Musa Tenggara Barat dan bagi Anda yang ingin menyalurkan bantuan silahkan langsung datang ke Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Musa Tenggara Barat demikian saya Itarama melaporkan untuk Ketiflu meski gempa terus menguncang lombok namun pelayanan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Musa Tenggara Barat terus dilakukan saat ini pihak Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Musa Tenggara Barat sudah menyiapkan 6 unit UK container 2 UK container untuk ruang operasi saat ini sejumlah pasien juga masih mendapatkan perawatan di tenda-tenda yang sudah disediakan oleh pihak Rumah Sakit yang menjadi kendala di Rumah Sakit Umum Daerah ini yang ini bagaimana memotivasi para pasien dan petugas kesehatan agar tetap tenang dan waspada serta tetap bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk para korban gempa saat ini di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Musa Tenggara Barat ada ratusan relawan tenaga medis dari berbagai daerah yang bergantian dalam menangani para korban gempa selain kebutuhan medis atau kebutuhan non-medis berupa makanan dan sembako juga terus mengalir ke Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Musa Tenggara Barat untuk meringankan para korban bantuan yang datang dari relawan langsung disalurkan kepada para korban gempa yang dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Musa Tenggara Barat Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Tim Liputan, CAT TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!